Halo guys, kembali lagi bersama saya di YouTube channel Vinoventin, dan kali ini saya sedang berada kembali lagi di Pelabuhan Eksekutif Merak. Di depan ada terminal Merak, jadi terkoneksi lewat jembatan ini. Oke, kali ini saya akan mereview bis terbaru dari Palala SR-Less Edition di tahun 2023, di mana review nanti keseruannya, simak video sampai akhir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nama saya di YouTube channel Vinoventin, dan kali ini saya sedang berada kembali lagi di Pelabuhan Eksekutif Merak. Ini di depan ada terminal Merak, jadi terkoneksi lewat jembatan ini. Oke, kali ini saya akan mereview bis terbaru dari Palala SR-Less Edition di tahun 2023, di mana review nanti keseruannya, simak video sampai akhir. Guys, ini di parkiran yang tengah ini, ini ada masih ngantri, ada MPM, Palala Amsterdam, dan NPM. Di belakang masih ada 2 unit, dan yang paling belakang sana ada ANS. Juga di tengah-tengah itu ada Palala Gantino, E08, dan E13. Masih ngantri nih, Palala yang terbaru belum masuk ke Pelabuhan. Masih ngantri nih ada guys. Tadi sudah ada beberapa yang maju tadi, ada bis yang di sini ada NPM kalau nggak salah, itu MPM, Palala. Dan di tengah tadi itu kalau nggak salah juga MPM. Ini yang paling depan sekarang, Palala Gantino, E08. Di belakang itu ada Gumarang, ada NPM. Sedangkan ini di parkiran yang paling belakang lah ya. Ada Vido Trans 2 unit, NPM, ANS, dan ada Putra Rafflesia SR-3. Ini sebelumnya, saya sudah pernah review. Mungkin nanti kalian bisa lihat di channel Youtube saya, yang Vido Trans juga sudah pernah nih. Ini kalau nggak salah yang, entah klorter pertama, entah klorter kedua, lupa. Mungkin nanti kalian bisa lihat di video-video di channel Youtube saya. Channel Youtube, Vinoventin. Masih antrian panjang nih, mobil juga masih ngantri. Oke guys, ini dia yang ditunggu-tunggu, Palala Z-Line. Baru masuk E11. Ya guys, Palala SR-2 Last Edition. Dengan julukan Z-Line. Terdua cakep. Ini yang berbeda, mungkin kalian kalau sadar, lihat dari spionnya nih. Spion SR-3. Tapi malah jadi kelihatan lebih manis sih sebenarnya. Cakep sih, manis jadinya. Depannya itu clean. Silver clean. Ya jadinya bersih lah kelihatannya. Kan tadinya ini, kalau nggak salah, warnanya. Kalau yang lainnya mungkin warna gold, seperti yang di samping sini. 11. Z-Line. Dashboard-nya juga sudah berwarna merah marun. Lampu SR-2 masih bagus, baru. Cakep banget. Oh, udah bergerak maju guys. Bergerak maju ternyata guys. Nanti kita sambung reviewnya lagi. Nah ini mulai masuk nih, Z-Line. E11. Cakep banget, manis. Yang nambah kelihatan manis tuh, dop-nya ini pake dop Adiputro. Jadi putih, bersih. Ini masih maju nih, proses mau maju. Depannya ini ada sinar tempo. Oke guys, ini buru-buru nih. Karena udah mau masuk kapal nih. Ini sampingnya nih, masih ada plasteran kuning. BBJ line. Serobos 1 jadi makin cakep, manis, rapih. Bukan PT Putra, Transindo, Mulia. Legacy SR2, Panorama. Palala, Mercedes-Benz. The best or nothing. Panorama kelas. Malala, Joe, Palala. Dan paling belakang nih, ada tulisan I am single. Nah, untuk tampilan belakangnya seperti ini. Ya, seperti pada umumnya. SR2 Legacy Last Edition. Palala Bus Z-Line. Dan yang di depan sana, video baru masuk. Dengan julukan Fluffy. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. except sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi mungkin kayaknya muat gak tahu juga nih. Kayaknya dibuka nih. Muat ternyata guys. Jadi bis terakhir nih yang masuk. Palala Z-Line. S-11. Masuk ke kapal Unit terbaru Line perdana E11 Ya airnya masuk juga Oke guys itu saja video dari saya Kurang hobinya mohon maaf Jangan lupa like, komen, dan subscribe See you next video Sub indo by broth3rmax